selamat menikmati kali ini kita membahas masih dalam seputar pertanyaan teman-teman kita pemula ya teman-teman yang bertanya bang bagaimanakah saya menyimpan unit saya agar tetap awin nah begitu ya teman-teman pertanyaannya katanya saya simpan yang dalam jangka waktu yang lama ketika saya pakai itu sudah terjadi kebocoran katanya nah bagaimana ya bang agar tetap awin stabil dan tidak ada masalah apa-apa walaupun kita simpan dalam waktu yang dalam jangka waktu yang lama nah begitu ya pertanyaannya teman-teman nah jadi kita bahas masalah itu untuk video kali ini oke teman-teman kita lanjut jadi teman-teman kita fokus saja kameranya ke unit kita teman-teman ya karena kalau kita fokus ke muka saya ke muka saya saja teman-teman ya gak seru juga teman-teman hancur gini kan gak enak juga lama-lama dilihat oke teman-teman yang pertama sekali teman-teman nah ini yang paling utamanya teman-teman ya kalau kita menyimpan unit kita itu dalam jangka waktu yang lama maka yang paling pertama sekali kita perhatikan itu adalah anginnya teman-teman nah ini yang nomor satunya saya bilang dulu ya itu versi saya teman-teman ya kalau mungkin versi kalian beda-beda ya mungkin ada cara yang lain ini cara saya sendiri teman-teman nah jadi yang pertama sekali udara yang ada di dalam tabung ini harus kita sesuaikan teman-teman paling banyak itu 500 pesi ya ataupun 200 pesi teman-teman itu paling amannya ya nah ini yang saya punya ini ini sekitar 300 teman-teman ya 200 lah 200 atau 300 nah jadi ini sudah saya simpan teman-teman sudah setahun setengah mungkin nah itu yang pertama sekali saya perhatikan adalah anginnya itu jangan terlalu banyak ya karena kenapa kalau udaranya banyak kita simpan itu bahaya teman-teman tekanan di dalamnya itu dia tidak sanggup ya klep-klepnya itu sel-selnya itu tidak sanggup menahan udara yang padat ya sampai ribuan pesi nah itu bisa terjadi kebocoran ataupun bahkan ya mungkin juga ledakan ya teman-teman ya karena kita simpan terlalu lama nah jadi itu yang paling utama teman-teman kalau teman-teman jaga udaranya itu akan awet selalu teman-teman nah jadi jangan juga sampai kosong teman-teman kalau kosong itu bahaya juga karena kenapa tabungnya kalau tidak terisi udara itu bisa nanti di dalamnya itu bisa karena dia berair bisa berkarat dia dan klepnya itu bisa rusak teman-teman berkapur ya ataupun kotor dan sil-silnya itu bisa juga nanti keras dan rusak ya teman-teman maka itu jelas pas kita isi udara lagi maka akan terjadi kebocoran nah itu keduanya teman-teman dan untuk keselanjutnya kita perhatikan di larasnya teman-teman teman-teman wajib mengisikan membersihkan larasnya ketika sebelum disimpan ya dibersihkan itu ada pedio sebelumnya cara-cara membersihkan laras ya teman-teman kalau malas membersihkannya itu cukup meneteskan oli dari dari sini teman-teman dari tempat pengisian mimisnya tuangkan oli ke dalam pangkal laras masuk ke dalam laras lalu kita short ya kita kokang dulu isi tutup short ya ulang beberapa kali sampai larasnya basah dengan minyak nah setelah itu baru kita simpan dia tidak berkarat ya apabila laras yang baja ya dan kuningan arus juga teman-teman ya dia ada dia bisa juga tapi dia bukan berkarat agak seperti bekapur putih gitu juga akan memakan kuningannya akan merusak kuningannya nanti akan larasnya akurasinya akan berubah ketika sudah kotor berkarat ya tidak bagus lagi nah itu juga itu teman-teman dan selanjutnya teman-teman simpannya tetap pada posisi yang bagus suhu udara jangan terlalu dekat seng ya dekat apa namanya dinding-dinding yang panas beton ya ataupun suhunya terlalu dingin ya di posisi yang ada air atau apa apalagi yang menggunakan teleskop itu cepat sekali nanti rusak ya biasanya mengambil teleskop ini membuka menyimpannya di atas-atas apa lemari yang dekat-dekat seng itu ya dia suhunya panas dan bisa merusak ini jadi simpan aja di daerah-daerah dekat-dekat yang suhunya aman teman-teman ya tidak panas terlalu panas dan tidak terlalu dingin nah seperti itu teman-teman ya dan untuk selanjutnya teman-teman selalu memberikan pelumas ataupun minyak pada bagian-bagian yang memiliki baut yang berkarat ya teman-teman ya contohnya seperti ini teman-teman ya seperti baut-baut ini dan pada bagian hammer ya bagian hammer dan bagian-bagian baut yang lain kita teskan minyak sedikit ya di bagian baut seperti ini nah di bagian kokangan seperti ini kita basahkan dulu dengan minyak ya dimana-mana saja yang ada memiliki yang teman-teman anggap itu akan berkarat di bagian dalam per juga ya dibasahkan nah setelah itu baru teman-teman simpan dalam jangka waktu yang lama sekalipun maka dia akan tetap awet teman-teman ya nah itu yang biasa saya lakukan teman-teman versi saya bahkan ini sudah setahun setengah tidak saya pakai kadang-kadang saya pakai cuma ngisi minyak saja teman-teman ngisi minyak di laras short 2 atau 3 kali saya simpan lagi supaya kenapa larasnya selalu basah dengan minyak teman-teman ya nah seperti itu teman-teman bila ada pertanyaan silakan teman-teman komentar ya di kolom komentar itu saja teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati